Pokoknya dia itu masih, kan dia di apa ya, suci berapa ya? Empat, 2014? Ya, abang ketiga tuh, abis itu dia, empat. Nah saya masuk komunitas, gara-gara lihat mereka nih, toh. Lihat Abdur ini ya? Iya. Lihat Abdur ini, iya, saya nge-fans sama Abdur. Wah, sekarang masih nge-fans? Tidak lagi. Kakak Reno deh, Pak Karis, siapa lebih tua? Kakak Reno deh. Kakak Reno lebih tua. Maksudnya melihat ini, toh. Hmm, pake tidak? Pake orang buton nih. Terus dia tanya saya, ada perlu apa? Ini motor, sudah berapa bulan nih? Dua-duanya. Langsung begitu? Jantung tidak ada perasaan? Tidak ada. Santai saja? Kalau dia langsung masuk begitu? Kita masuk lagi. Berkumpul bercanda membawa cerita, Di titik kumpul sedih, jadi bahagia. Abdur, jangan ajak duduk. Tabat, tabat. Ribut, capek. Aduh, ribut semua. Ini, Kadal-kadal ini di mana nih? Kemarin saya punya informen bilang, bahwa mereka biasa nongkrong di sini. ini bambu bagus juga ya apa saya cita saja ini bambu cuma ini kalau jadi bambu gila bagus alamat sudah betul manusia tidak ada yang datang saya bikin jadi telur gulung lebih pilih angin juga mat 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 Perti woi kau siapa kau siapa juga Perti kenapa kau takut hei kau takut dia gertak balik Perti sudah kau tenang aku lihat saya nih cuma saja di Rt di sini coba coba kau tenang Perti kakak minum dulu kakak hormat eh ada tapu di sini katanya berani berani eh saya pernah dikasih air saya saya orang padang saya orang padang kenapa tiba tiba ada di sini om saya celengsi dia saya yang timur eh bukan bos saya timur tapi Tenggara eh timteng timteng om kenapa tiba-tiba ada di sini maaf nih kita tanya saya sebagai Rt di sini kan terima kasih nah sama satu nih sabar om sabar om sabar om sabar om sabar om tiup dulu mata merah sekali ini bukan langsung bukan langsung debu memang sangar memang sangar bukan debu Pak Rt Pak Rt ya Pak Rt dia dari siapa di sini cari siapa cari Abdur wah apa ya sian Abdur sakit sakit warga kami memang itu betul ada perlukan apa om dia ada kredit mobil oh betul betul tidak bayar oh dia pernah cerita ini om renault bukan betul berarti kau itu dia perteman bukan tidak kita tidak kenal dia bukan dia anak itu emang dia kadang-kadang lihat di sini kita udah tri kita tidak kenal kita tidak kenal cuma kita tahu cuma kita tahu saja om duduk dulu sini duduk duduk om mari makan mari tenang dulu om jangan emosi jangan emosi jangan cepat malari malari tidak maksudnya ini biar cepat aduh om renault saya harus dekat dia ini maksudnya cocok kan cocok tuh militer kenapa om cari Abdur tidak ada kredit mobil terus sudah tunggak 6 bulan 6 bulan mana nih Pak Rt jangan jangan deh tidak sakit ini dia pura-pura sakit tadi itu dia menganggut sama kita dia sakit tipex 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 kalau sakit tipex berarti saat bulan pernama bersinar kalau sakitnya tipex dia menganggut dia ada sakit tipex saya mau makan dulu kan tapi saya takut saya takut tipex tadi ini om poiret om poiret om poiret saya mau kakak renault akhirnya ya datang kesini cari Abdur cari Abdur Abdur apa itu apa itu patah pala ada sembili ayam Abdur ada sakit tidak enak badan katanya kayaknya eh kok jangan bicara simbarang apa dia apa astaga hif 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 dia tidak sakit itu makanya dia mau datang h h penyakit menghindar hif hif bukan yang seperti kalian pikir ya yang menghindar menghindar bukan tapi memang gak usah perhatikan Abdur dengan renault ini pasti tidak akan pernah bertemu selalu ya selalu dia mau datang kesini nih gara-gara hanya karena Abdur tidak syuting hari ini kalau bareng dia tidak mau iya tidak mau ada masalah apa saya hubungi kakak renault besoknya titik kumpul eh santis saja kakak renault tidak ada Abdur oh sudah jam berapa patutnya gila tapi dia sama kau kan Mat siapa? siapa? Abdur sakit itu beneran sakit tapi udah datang ceria-ceria weng pagi itu ketemu fitnah-fitnah jam 6 pagi segar naik mobil mama tadi malam saya infus saya bilang wah berarti ada kemungkinan sebentar malam lagi nih betul udah sempet sakit infus besok malam itu pulang tumbang tumbang lagi dia tidak memaksakan diri sih dia diet bukan dia iya dia mikir itu tadi tapi om mikir kredit mobil tadi tuh tapi om ini mungkin orang pikir bercanda ya tapi kan memang kita mendengar ada cerita-cerita bahwa memang kakak dengan Abdur itu di masa lalu iya ada problem orangnya gak ada orangnya gak ada mampus korang sakat nah kita mendengar cerita-cerita selentingan bahwa memang kalau di kami kan Abdur itu tukang fitnah ya fitnah saya guna-guna dukun tapi dengan kakareno kayaknya ada dendam pribadi kemarin ini ya soalnya Bang Ari kakareno lo pener iya cerita dulu apa yang permasalahan itu dia masuk langsung anjing abdu kenapa kenapa lukanya saya dalam itu cerita dulu dong karena itu tuh dulu kan saya masih di komunitas tuh masih di komunitas tahun 2000 belum suca ini ya belum suca masih baru pertama belajar stand up di komunitas stand up bandu warga-warga tikum tolong mendengar ke anjingan orang ini kenapa makanya kita benci dia dia kebetulan gak ada makanya kita ngomongin kita akan memaklumi kenapa kakareno tidak pernah mau syuting kalau sama-sama Abdur fitnah itu narshaj soalnya sebenernya Abdur fitnah itu narshaj sebenernya banyak komen-komen dari orang-orang tolong dong undang temuin sama Abdur sama-sama tapi kita hubungi dia tetap dia bilang udah bilang Abdur tidak syuting baru dia datang baru kembang kita mau dengar ceritanya dia ini tahun berapa? komunitas tahun itu saya tidak ingat lagi 2015 pokoknya dia itu masih kan dia di suci berapa ya 4 2014 abang 3 abis itu dia 4 nah set masuk komunitas gara-gara lihat mereka nih liat Abdur ini ya iya liat Abdur iya saya ngefans sama Abdur sekarang masih ngefans tidak lagi lalu lalu tahun 2014 om masuk komunitas iya lalu 15 15 tahun itu lah nah terus terus saya suruh saya perteman tuh cari cari tau ini orang ini dia punya nomor telepon karena fans banget ini saya fans banget ini suruh orang informan ini iya om sudah pakai gimmick informan dari zaman dulu baru masuk komunitas sudah punya informan suruh informan bukan suruh anak komunitas bukan suruh anak orang luar mantap lacak lacak dia punya nomor telepon dapat dapat lalu saya mulai WA dia tuh terus halo Bang Abdur saya Renola Walata dari stand up Bandung pengen kenalan whatsappnya nomor ini nomor itu tuh lalu dia jawab apa maaf saya bukan Abdur oke warga tikung sabar dulu siapa tau itu memang bukan Abdur siapa tau Durab iya 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 Durab shat adabut 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 bah adabut bah dia masih kita belum tau ya dia jawab ini bukan Abdur maaf saya bukan Abdur terus kakak saya sudah ya sudah kalau bukan Abdur tau kenapa lo pas saya minta nomor eh dikasih nomor telepon kan saya tulis Bang Abdur Abdur namanya disitu kan biasanya di whatsapp tuh di bawah tuh abang tuh apanya Rie ya iya tapi kan kadang-kadang kita tidak tulis juga hmm jadi kok tar kontak apa ini masih masih yang dulu yang sekarang ini kan whatsapp yang sekarang kan baru ada yang kita punya nama itu tuh iya 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 dulu belum ada di Spanel jadi kok pertama itu tulis nama nomor aja pertama dapat nomor kok tulis nama Bang Abdur pas dia jawab saya bukan Abdur akhirnya ganti akhirnya ganti nama kontak iya oh ternyata ini bukan Abdur kok tulis nama kontak oh ternyata ini bukan Abdur tetap safe begini 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 sabar dulu saya yang tidak suka gue pecerita ini adalah orang kalo misalnya bukan Abdur tulis aja bukan Abdur kenapa ada O kenapa ada O ih dia beli dulu senang kapan kok tulis nama kontak ada kenapa ada O kalau kosetannya bukan Abdur ya hapus lo ga ketujanya oh bukan Abdur maksudnya kan kan kaget toh kan kita tau bahwa ini ini Abdur iya dia bilang bukan Abdur berarti kan kaget oh ini bukan Abdur taruh di kontak langsung oh ini bukan Abdur oh ini bukan Abdur terus terus masuklah masuklah ke Suca waktu berjalan lulus masuk ke Suca tenap di Suca tenap di Suca juara? lima juara lima lima besar lima besar kalah dari? neneng siapa lagi? eh karin juaranya siapa? bintang kan? bintang emon kan juara? iya bintang karin yewen nenek saya kalau dari anak kecil tuh kalah dari karin eh tapi balik lagi aku lupa tadi tanya tapi feeling om reno itu Abdur Abdur ini kan A1 ada keperasan ah sombong orang ini ini cari empat angka saja di plat nomor saja informen bisa lacak iya iya nama siapa ini motor ini? mobil nungga motor nungga lagi apalagi cuma cari nomor HP orang iya iya oke oh bukan Abdur lalu om ikut Suca iya Suca lulus dong om kita ketemulah iya program WT bikin dulu di Net TV oh itu bukan bertiga doang oh rame-rame rame rame ada kereno ada yewen obi epi epi timur semua itu ya iya tayangan jam 7-8 jadi sampai jam 8 tidak pernah nonton di timur 9-10 dong aku nontonnya di youtube kan iya 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 kalau di timur tayang jam berapa itu? tayang kadang subuh hihihi dan ini sebenarnya brokohnya di timur kabel tuh kadang tayang-kadang tidak tayang karena mati lampu hihihi dan sebenarnya itu bukan program apa itu? itu kan cuma Net ada kekosongan tuh barat lahan kosong tuh yaudah siapa yang mau jagain yaudah anak-anak timur masuk karena slot kosong akhirnya ketemu Abdur disitu iya mulai bikin grup kan grup grup WT grup WhatsApp terus produser masukin ini nih Bang Arief pertama nih ada sapu kontak suada di om iya ada hari kritik hari kritik mamat Yewen siapa lagi ya? EPI EPI tiba-tiba yang ternyata oh Abdur tadi masuk juga yang oh bukan Abdur iya iya oh ternyata bukan Abdur ini masuk masuk kaget kaget eh si anjing dengar kebuka dengar kebuka tapi pas produser invite nomor yang itu nomor yang itu terus apa? lalu tapi masih positif aja tau maksudnya ya tidak tau pokoknya masih positif tinggi aja mungkin manager mungkin manager atau produser salah kasih masuk nomor hanya saya balas di grup maaf pak produser ini bukan nomornya Bang Abdur kasih tau ke produser ini iya lalu terus tiba-tiba oh ternyata ini bukan Abdur balas Renault ini saya dia hanya mau berteman ketika sudah setara bukan mungkin ini ini aku bela bela siapa? kau bela saja terus gak apa-apa maksudnya siapa tau dia gak kenal bener-bener gak kenal kita kan begitu kan kalau masuk misalnya saya wadidaw gitu dari komunitas ini iya ini abang pras ya saya bilang iya saya gitu iya saya apa pun atau komunitas mau bikin acara atau secara personal ada jadi IO juga atau butuh komika Abdur Arsyad iya dia menghubungilah Bang Abdur bisa dong bisa tapi langsung dibalas maaf ini bukan Abdur terus dia balas disitu halo ini saya Abdur ya benar Renault ini saya Abdur simpan nomor saya lalu saya bilang oh ternyata ini Bang Abdur kan simpan lagi begitu iya saya simp lagi ganti yang tadi tuh kan anjing aneh itu ada ternyata orang timur polos ya polos sekali oh ini bukan Abdur polos-polos makan orang polos sih tapi di medangnya bisa makan bahaya deh itu memang tapi kok benci sekali dengan dia iya ini iya ini itu juga dia sebenarnya ternyata kok mau tau ini iya baru tau saking sepen sama dia saya hafal dia pun materi Indonesia Kapal Tua itu loh wih saking nge-fans saking nge-fans yang di final ya itu ya iya itu yang bawa materi itu ternyata bukan Abdur itu bukan Abdur itu bukan Abdur itu bukan Abdur saking nge-fans loh saya ingat dia po Indonesia Kapal Tua itu loh iya 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 tapi sekarang dia sakit bahagia? bahagia sekali sih saya bilang dia sakit kan saya bilang dia waktu di yang ilmu hijau kalau saya kan kaget badannya kan ini dong kurus kurus iya kurus sekali lagi diet saya bilang hati-hati tipis kena mulut berarti tajam ya kalau hati-hati harus bicara yang baik-baik berarti om iya betul temen-temen jadi ini pure karena kok makan lah baik-baik iya kan saya bisa ambil iya tidak maksudnya saya kasih kau itu yang enak saya pilih kan harusnya begini tadi saya tuh lagi begini ini aku kamu dua pilih pilih makanan saya kasih dia pilih yang terbaik buat apa? oh ini mantep loh pilus misinya kacang mahal ya buka pilus coba tangan-tangan tangan-tangan kalau ini kacau breksek 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 saya sudah pikir pilus aduh main bodoh-bodoh sekali tapi itu ya biar menjadi gambaran teman-teman di rumah sana Renault itu sebenarnya memang ada masalah dengan Abdul iya dia kalau dapat Abdul di jalan tidak ada orang lain tikam tapi aku baru tahu ternyata setiap Bandung ya setiap Bandung lama di Bandung? lama di Bandung? main lama pernah ketemu Ebel di Bandung tidak? iya pernah waktu audisi dong waktu audisi dong sebelumnya 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 emang Ebel dia bikin apa di sana? aduh kajanglah mending Ebelnya diceritakan kesini aduh luar biasa itu cerita simpan ya nanti ceritakan disini nanti tunggu Ebel datang iya iya nanti tunggu Ebel datang kesini aduh ya Allah dia mengukul kepala orang pakai getar wah berpecah orang pingsan serius ah kok tipu? sumpah jangan cerita dulu bos makanya biarkan dia yang cerita lucu sebenarnya ceritanya saya ketemu Ebel itu waktu di kompetisi dulu kan dia ikut yang yang suci tiga juga tuh iya iya Ebel suci tiga yang tidak masuk akalannya itu Ombreno mata merah lagi mabuk banget kayaknya belajar ilmu suanggi jadi ya dong ketuanya dong ketuanya dong ketuanya makanya malamnya saya mau cerita dia cuma dipengaruhi suruh cerita abu jadi suruh saya cerita abu lu emang kuat ilmunya iya kemana kan tadi baru foto baru foto sama nama Vira tuh gua kurang ketawa 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 dia main tua ketemu dengan saya yang sudah ini tidak akan lepas sudah ini iya memang pakai ilmu menurut om pakai om? ini ya enggak keren oleh Pak Karis enggak keren oleh enggak keren oleh enggak keren oleh lebih tua maksudnya melihat ini tuh pakai tidak pakai orang buton kenapa harus spesifik kenapa harus spesifik kenapa harus spesifik nah kalau disana itu dia punya nama itu Doti Doti Pak Katang Pak Katang disana apa nama itu? apa itu? kalau di pelet-pelet ini tubuh tubuh iya di tubuh di kencang dong larinya turbo itu kayaknya Pak Gunadi juga ini semua apa 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 mau jadi RW disini tidak pas? mau jadi RW tidak disini kita lagi butuh RW yang mirip sebenarnya itu beda bentuk tubuh namanya apa bacaannya? T-U-B-O mantranya itu apa? wah kurang tau aku tes aja harus mati kamera kalau disitu apa bacaannya? disana namanya itu apa saya bilang? Doti 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 ada mantranya ada mantranya apa? saya tidak tau saya tidak tau saya tidak tau kenapa nanya tadi? ya kan saya tes tes aja tau saya tes balik pura-pura katanya saya tidak tau betulan dulu saya masih disini ada salah satu media hubungi saya yang mau komentar menyebelnya ini apa katanya apa katanya om? benar apa Bang Ari Gretchen pake ilmu? saya bilang pake pantas mereka tidak berarti kayak kayak eh kalau kau bicara bayi gue saya pihak di abur kayaknya contohnya dia masuk kamar mana dia buka baju ah iya dia buk ini karena dia takut ilmu terbawa ketika dia aduh sakit tau sampe sampai kacang masuk hahaha mari coba saya cari kacang saya cari kacang saya cari kacang coba dia buang RBC gue dengerin mari coba saya cari kacang mari saya cari kacang ih kutur sampe ih kutur sampe tadi gue bilang mari saya cari kacang ih 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 iya aku liat tadi tau mari saya cari kacang iya maksudnya kan dia keteran kacang ih curug panser ohhh astahfirullah iya keser 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 bentar balik lagi kapan ketemu Navafira coba dulu eh Joharudin siapa 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 astaga aduh astaga aduh nah yuk ini bang 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 kenapa enggak skip dulu ini langsung aku fokus daripada lupa apa kapan ketemu dia abang kapan nge Jogja minggu kemarin minggu kemarin tiga hari lalu tidak ya oh kan minggu kemarin oh saya ingat tanggal 8 ha ini abang disana tanggal 8 tanggal 1 tanggal 1 1 2 3 4 oh 1 2 3 depu depu mahitwa depu harim siapa? siapa berat? minggu kemarin minggu kemarin minggu kemarin minggu kemarin misterius intinya kok sudah jadi 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 mau begini mau bilang udah komen-komen lo anjir ada bang itu sekarang lo mana muka hitam minggu kemarin di antara yang beras yang beras cantik macam bidadari iya saya lebih ganteng lah rambutnya pun udah tapi memang rapi sekarang saya hair style coba begini adik kuku baju hijau dan kuku muka ini kuku macam brownies panda hahaha 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 dia mait tua orang mana? dia mait tua adalah kami punya saudara sulawesi dua ini par dua par dua ini tapi siapa yang tidak setuju? mama atau bapak? sama om, kalo saya tuh masih 50-50 anci dia full iyo sama terlapet tangan terlalu hitam hahaha sudah ada pesuruh dia minum aja hahaha saya tak pisau ke manti kejauhan yang begitu gampang mamat begini pegang dari pantai gelas begini oh ini ilmu ini? akal orang tua di kampung bilang akal bunuh nakal akal bunuh nakal iya ini akal-akal aja masa samar? akal ambil dari itu ini kan panas oh pokoknya memang dia punya syarat kayak begitu saya juga pernah dengar kalo misalnya satu perguruan mereka dua satu perguruan satu perguruan itu namanya kalo disana itu kayak adab begitu itu akal-akal saja eh bos, lama-lama tau ya ini apa tauher disini baru kok jadi Agnes Monica apa tauher? iya apa ya? bukan apa? tei telinga? bukan tei telinga itu panah tei telinga panah iya dia ketemu racun pecah iya tauher, disini bahasa indesanya apa? tauher tauher itu apa ya? kayak macam telinga bunyi kemerempuan, kemerempuan two hair jokes bodoh-bodoh jokes bodoh-bodoh masa kita tidak boleh main jokes abdur, 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 abdur suwada cemah tidak beru-beru ya sab, cerita kamu nih kok bisa merokok? bisa, bisa bisa merokok disini ini belum lagi nasi goreng datang lapar sekali eh, bapak gimana saya ketemu dia punya? my tua eh, resmi ya? resmi ya? baru kakak Rinalda dimana? tidak, jangan diklikkan saya juga pengen deh kasih kita dulu jadi saya sudah mendengar ceritanya secara lengkap apa yang mereka jalani ini adalah sebuah upaya untuk mewujudkan baterai rumah tangga yang harmonis mereka sudah berjanji satu sama lain untuk menerjang badai apapun yang datang kekuatan cinta mereka tidak bisa dipatahkan lagi disini tidak ada campur tangan ilmu-ilmu tidak ada campur tangan guna-guna diantara kisah mamat dan nafrif-rafrof hanya ada cinta hanya ada cinta yang kuat lagu apa bos? tiba-tiba nafrif-rafrof 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 tapi dia kemarin cerita saya ini jujur ya dia memang kemarin cerita saya sih kalau tidak usah tidak usah eh tidak apa-apa tidak ini kabar baik ini dia bilang kabar baik kemarin setelah beberapa usaha yang dilakukan akhirnya sudah mulai terbangun kan komunikasi begitu kita doakan saja yang terbaik untuk mamat betul tidak? eh? mantap ku dua, ku satu gua teman-teman semuanya eh, ku dua, ku satu, ku anjing tidak percaya teman sekali iya, aku tadi kaget wow wow bang Ari ketemu iya tapi saya bersyukur pembasan ini tidak ada manusia itu dia sakit kalau tidak rusak berarti kita ini sudah hampir semua ketemu nafrif-rafrof kecuali si fitnah saat itu memang kita harus singkirkan dia tidak usah dia dengar cerita-cerita baik begini tapi gak apa-apa kemarin dia bilang kemarin abis syutingnya dia sakit iya sebelum itu masih pagi, masih segar sebelum bang besok kemana mari kombu mereka mau show iya mari kombu dia bilang, aduh besok pagi saya ketemu juga oke kata abdur abdur oh iya eh ketemu tidak rawan tuh sabar orangnya terus dia bilang wih apa disana saya ketemu nafrif-rafrof ya saya langsung dalam hati rusak dunia kacau tidak lah pak mungkin dia support bu saya langsung telepon dia kalau bisa besok kok kayak solo tuk latin dulu kalau telpon nona iya kok kayak solo tuk latin dulu ada bom datang ke dulu berbahaya ini berbahaya kok keser dulu keluar tapi berbeda dengan saya punya kisah lah dia cerita kemarin jadi kenapa memang sempat ada gejolak ya kan sempat ada gejolak jangan lengkap lengkap tidak masih sempat ada gejolak jadi santai udah lah cerita sajalah santai ini saya tidak saya datang jauh-jauh tidak dengar cerita itulah yang bikin akun nafrif-rafrof hilang waktu itu tidak itu netizen-netizen yang serang jadi om ya standar lah kita kan ketika masuk minta orang perempuan dan perempuan mungkin sulit ada tantangan kita tidak mengatakan tuhan batan ada tantangan jadi laki-laki dia dapat tantangan jadi saya tanya memang apa sih yang membuat mamat itu tidak langsung diterima atau diragukan apakah karena dia jual senjata tidak apakah karena dia guna-guna tidak juga apakah karena dia mirip sesuatu tidak juga tidak juga ternyata yang membuat disana itu apa isunya mamat ini makanya kita bilang ini ya stop fitnah-fitnah mamat kasian ternyata itu mereka berpikir bahwa mamat ini memang Buddha rapat keluarga bos bos rapat keluarga keluarga dari merahke datang keluarga dari semua-semua mereka bilang katanya dia punya kan ini dia anak kesayangan orang kumpul ini harus berarti orang disitu tuh melihat postingan-postingan koko puanak gitu-gitu iya percaya yang diradit yang diradit jangankan orang tua ya level sepupu ini sepupu seumuran ini percaya ibu bapak-bapak yang disana ini semua fitnah kalau mamat punya anak dua tidak betul tidak betul yang betul? iya orang timur satu orang satu orang dua kan Ari susu satu bang Abdur satu dia padang datang tambah satu tiga tiga tidak maksudnya sakit tawa sekali itu karena bercapi tulan makanya kalian awas kan dia ini anak perempuan abdur punya mulut Saya pas denger itu, saya langsung abur punya mulut. Mamat, semua orang juga tau ini bercanda, hmmmm. Tidak. Jadi dia punya om-om, tante-tante, sepupu-sepupu itu. Ini kan dia anak kesayangan. Anak kesayangan ini, nafri-frafrof ini. Jadi mereka tuh kayak, Aduh, kita punya anak gadis itu kenapa mau kasih ke Duda? Dia tuh Duda dan dia terlantarkan anaknya, loh. Bagaimana kalau? Bagaimana? Itu yang intinya, percaya, percaya om. Bercaya gitu, om. Tanya kamu, kamu, kamu. Duda juga. Duda tidak bertanggung jawab, loh ini. Buka Duda bagaimana? Coba buka topi? Hmm, Duda. Duda, bro. Iya, tiba-tiba, tiba-tiba. Itu sakit tau, pas dia bilang, dia bilang. Betul, percaya. Iya, tapi ya nggak tau perasaan orang tua. Cuma, om Reno, umur anaknya berapa? Kuliah lah. Sudah cewek? Iya. Iya, tapi kan dia bertanggung jawab, dia bawa anak kesini, toh. Anak kuliah di sini sama-sama. Betul. Kok kan, kok kasih tinggal, kok anak itik. Tidak ada. Tidak ada. Bila Vita-Vita, baru gue tambah-tambah. Tidak ada tinggal anak di sana, toh. Tapi, dia punya keluarga kan, tanya juga ke saya, toh. Maksudnya, itu bagaimana, Mamat? Cuma kan saya tidak bisa klarifikasi. Iya kan, saya tidak bisa klarifikasi. Itu memang dia duda, apa tidak? Saya bilang, eh tidak tau ya. Saya tahu saya sih tidak. Kok bisa? Kok bisa begitu? Saya bilang kan saya tahu, saya tidak kenal dari ku kecil ya. Sepetul, saya tidak tahu maksudnya. Betul dong. Betul dong. Betul dong, betul. Betul. Om, apa dia punya jaminan bahwa dia bukan duda, Om Renault? Betul. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Yang pasti saya tidak tahu. Lupa. Makanya dia tahu ke saya. Tapi sebenarnya, Mamat itu duda. Apa jaminan kalau kau tidak dukun? Apa? Apa jaminannya? Jaminannya adalah, guna-guna itu pasti patah ketika hijab kabul. Iya lah. Pasti pernikahan tidak bahagia. Oh iya lah, karena saya tidak ragu. Karena saya pakai. Eh bukan, karena saya tidak pakai, makanya saya tidak ragu. Hijab kabul juga tidak apa-apa, tidak akan ada yang berubah. Iya dong. Setuju. Sekarang, apa kau? Setuju. Betul. Eh, kok bisa? Ini serang saja semua orang timur yang ada di sini. Dan dia merasa dulu, mana yang menguntungkan? Padang Satu ini bahaya. Kalau saya sih tidak pernah lihat, yang saya posting itu benar-benar orang kebetulan main. Tapi mirip lagi. Cuman, ada satu sentuhan dia megang kepala anak itu. Yang kayak chemistry ada. Kayak aku kan juga punya anak. Di mana saya pegang sentuhan. Itu dia lagi makan es kriman di foto saya tuh. Terus kau bilang, eh ada gerakan. Ini apa? Pegang kepala-nya. Kalau saya sih, pokoknya intinya tuh. Ada kayak. Iya dong. Sekarang saya tanya. Om Renol, ada jaminan kalau anak ini dia bukan Duda. Apa buktinya? Tidak ada. Om, ada jaminan tidak? Ada. Wajar dong ketika misalnya ditanya kepada Om Renol. Om Renol, mamat itu Duda apa bukan? Jawaban apa tuh? Iya dong. Kalau misalnya ditanya, mamat itu laki-laki dari Fafak apa bukan? Oh iya, kita pastikan. Iya dong. Mamat itu, dia dulu kuliah di Jogja tidak? Oh iya, kuliah di Jogja. Tapi kalau, mamat Duda atau tidak? Kalau? Tidak tahu. Karena kita tidak hidup di engkau 24 jam. Mamat itu tidak sama-sama, tidak setiap saat sama saya. Iya. Kita kenal dia, dia sudah umur 25. Kalau Denik umur 21, 20, dia tidak tahu. Iya. Betul. Itu satu jawaban. Jujur, mamat. Bukan saya fitnah kau kau Duda. Saya bilang, saya tidak tahu. Terus? Eh? Orang tidak tahu, mamat. Terus tanggapannya apa? Oh. Mereka nyok. Oh. Oh, ternyata ini ibu Duda. Oh gitu? Kan dia tidak tahu. Drensik. Oh, ini jahat ya? Oh. Nah, pria-pria dia tanya saya. Tapi, bang, yakin kan mamat itu bukan Duda. Saya bilang, saya tidak tahu. Saya bilang, saya tidak tahu. Saya bilang, saya tidak tahu. Karena saya tidak yakin. Hmm. Loh, apa keyakinannya saya? Saya mengisahl, Anda ke Jogja loh ini. Tidak apa-apa. Saya mengisahl ini, Anda ke Jogja. Tapi kalau Tendang Sasu ini, dia dari belakang. Iya. Jadi tidak apa-apa, Anda bangun fitnah. Dan dari belakang ya. Aku munggu depan juga ke Jogja. Ya, ke Jogja lah. Ayo, kau yang ketemu pertama loh. Loh. Di antara semua Anda yang ketemu pertama loh. Nah, dia ketemu pertama waktu itu. Wow, berseri sekali. Terlihat dari matanya, melihat tuh dia punya nona. Langsung cinta. Ini dia. Beda, tatapannya kayak. Ya, karena ada Anda di situ. Todong dengan tiga kamera. Kelihat dari matanya berbicara begini. Saya keluar dari mobil, tiga kamera begini. Dan berbuar. Siapa yang tidak gugup. Luar biasa, tatapan mamat tulus. Ada tulisan di matanya. Hati-hati di jalan. Inilah yang akan memelihara anak-anakku. Anak-anakku. Siapa anak binatang. Memelihara. Memelihara. Iya kan. Maksudnya ini, apa namanya, bahasa-bahasa sastra. Inilah yang akan memelihara anak-anakku dan anak-anak kami. Anak-anakku dan anak-anakku, kami ini ambigus sekali. Iya kan. Dia lihat perempuan tuh. Anak-anakmu. Dia akan memelihara anak-anakku dan anak-anak kami. Anak-anak kami ini maksudnya bagaimana? Anak-anakku dan dia tuh. Ada kamu tadi. Tidak. Anak-anakku dan anak-anak kami. Om Renal, kalau punya kalun mantu seperti dia. Oh, saya tidak mau. Boleh. Kenapa? Senek citra sedikit. Kenapa? Umur-umur anak Om Renal berapa? Berapa? Udah mau isu dah dalam depan ini. Udah. Tapi kalau yang datang lamar, ini umpama. Yang datang lamar, Muhammad Al-Khathiri. Oh, udah gak? Orang timur lah. Tidak mau. Tidak mau orang timur terima. Kenapa? Tidak mau. Bagaimana orang lain mau terima? Kita kan sama-sama tahu. Betul juga. Satu setuju sama Om Renal sih. Iya, iya. Iya lah. Tapi kan tidak semua orang timur kan buruk. Iya walaupun. Tapi kan kita sama-sama tahu lagi timur kayak gimana. Bintang tabu ini jatuhkan citra kita semua. Satu suku ini. Satu negeri semua. Kalau saya tidak pusing, saya sudah nikah. Ya, maksudnya kalau saya bilang di sini, berarti masih-masih membuktikan tuh. Bahwa dia tidak tuh. Boleh juga. Luar biasa. Tuh. Keren. Mawat, selamat berjuang. Mawat. Lepet. Selamat berjuang saja. Saya ragu. Kalau ada yang bilang. Selamat berjuang. Kayak ada ini, selamat berjuang ya, karena saya akan kirimkan cobaan. Ada begitu. Ada begitu. Tapi Om Renold ini ngomong-ngomong, bicara-bicara. Kakak masih mendalami dunia deep collector? Masih. Atau sudah tidak? Masih. Sudah tidak di lapangan lagi, tapi sudah monitor-monitor. Masih. Bayangan-bayangan. Sudah di lapangan tapi datang cari Abdul? Ya tadi memang kan, manusia ini kan susah dicari. Yang mau atau tidak mau, biangnya yang harus datang cari. Biangnya. Biangnya. Masih berarti? Bayangan-bayangan doang. Monitor-monitor saja. Backup berarti ya? Misalnya kalau om backup, backup Makassar. Jadi bayangan doang. Backup Makassar, sabar dulu. Backup itu kasar kalau istilahnya di dunia tagian. Oh, kasar. Kotor, kotor gitu. Bukan, maksudnya kita backup, berarti menganjurkan orang tidak boleh bayar. Kita yang backup. Kalau dalam dunia tagian istilahnya beda. Kalau ini maksudnya kayak, misalnya saya, saya turun gini, om suruh. Weh kok turun, yang itu. Saya turun susah, om yang turun. Karena saya suruh di posisi ini, bagaimana saya mau turun. Oh, tidak. Orang lain lagi? Iya. Strategi lain lagi. Yang ada, saya mau tarik, orang suruh stand up. Hahaha. Iya, iya. Masih sekarang udah banyak kena. Bang. Ini mobil saya tarik ya. Oh boleh bang, tapi satu bit dulu dong. Bayarannya mobil. Coba darinya bayaran. Tapi kadang mereka, dari tahun sampai kasih kunci juga. Hahaha. Oh, tojak banget. Oh, tojak banget. Bang, saya pesan ojek online dulu ya. Hahaha. Sabarnya bang. Hahaha. Dari ketawa kadang. Hahaha. Tapi om pertama kali, pertama kali masuk di dunia ini itu bagaimana? Kayak kita pernah cerita disini, satu-satunya merantun cukup absurd, itu om Reynolds. Karena ketinggalan kapal. Hahaha. Kebawa kapal. Kebawa kapal. Kebawa kapal. Kebawa kapal. Kebawa kapal. Kebawa kapal. Di antar temannya, keluar-keluar udah di lautan, ya udah lanjut. Mau begitu om. Yuh. Bukan ada niat. Tidak ada. Tidak pakai barang baju satu pun. Tidak ada. Weh. Tiba-tiba. Sampai sejauh ini. Sampai sejauh ini. Sampai sekarang di titik kumpul deh. Cuting deh. Jadi tuh sampai sekarang masih bingung kayak, aduh kapal balik lagi kapal dulu. Yaudah lah. Sampai isi-isi waktu di kumpul dulu lah. Kenapa? Sampai tunggu kapal balik ini, Sen. Hahaha. Kenapa Ale bisa bawa kapal? Yuh. Kapal apa tuh? Dobun Solo. Hehehe. Dobun Solo. Dobun Solo. Kayem Dobun Solo. Kayem itu apa-apa besar. Yuh. Terus? Kita antar teman tuh. Hmm. Antar di kapal. Kita tiga orang. Tambah temannya empat orang. Teman ini sudah jadi almarhum. Hahaha. Sekarang ini udah meninggal? Yuh. Yang berangkat dia nih. Yuh. Kasian. Baru om dong tiga orang kawan akrab jadi naik antar dia. Waktu itu om pus status apa? Mahasiswa atau apa di mana? Mahasiswa. Di? Di Universitas Pratimura. Wah. Semester negeri loh. Semester. Pokoknya berjalan semester-semester lima. Begitu-begitu lah. Om. Besuntan berapa om? 81. 81? Ya 63. 81. Siapa aja yang cetak gol? Itu baru keluarin soal itu ya. Hahaha. Hahaha. Begini-pingin mending Pak Gunadi rangkap jabatan. Hahaha. Hahaha. Ya masih belajar supaya bisa jadi RW juga. Hahaha. Jadi. Om antar satu orang kawan bertiga naik. Yuk. Tiga-tiga terbawa kapal. Tiga-tiga. 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 Apa pikiran waktu yang terbawa pas sudah? Kan ada air. Ada storm. Semua air. Kita ini kan sebenarnya sudah dengar. Storm ketiga. Kan biasanya kan penumpang berapa belas menit lagi gitu. Iya. Kapal akan bertolak tau. Segera turun sampai ngantar. Tapi teman yang kita antar ini. Dia ajak kita ngobrol lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Masih kangen. Masih kangen. Sampil babuk. Tidak. Hahaha. Bisa jadi kan. Sudah. Wah sudah jalan kapal tau. Ya udah yanjut lah. Nanti sampai Jakarta. Terus. Akhirnya. Ya udah cerita-cerita. Cerita-cerita. Akhirnya kayak. Ya sudah turun-surah. Ya sudah. Ya udah pamit ya. Pamit. Pas keluar begini buka begini. Lah belabuan mana. Kosong sudah jalan. Tengah-tengah laut. Waduh. Itu gak bisa putar balik ya. Tidak ada bos. Bapak. Ada ribuan orang yang naik kapal itu. Hanya untuk tiga orang. Ngapain kapal dibalik. Itu udah untung-untung mereka tidak dibuka. Tujuannya ke mana om. Ya udah. Waktu itu kita kayak. Karena gak ada ketemu sama bule. Kayak bau-bau berarti dulu. Ya waktu itu kan masih bau-bau. Eh ujung pandai. Eh bau-bau. Makassar. Surabaya. Eh Denpasar dulu. Baru Surabaya. Surabaya baru Jakarta. Waktu jaman itu. Lalu ketemu ada dapat bule. Orang LSM tuh dari Belanda. Bule nih. Iya. Dia liput-liputnya. Ke rusuhan waktu itu tuh. Pada jaman itu lah ya. Iya. Lalu kita sembunyi-sembunyi tuh. Sembunyi-sembunyi karena tidak punya tiket. Hmm. Ketemu dengan dia di cafe. Lalu dia nanya-nanya. Nanya-nanya. Habis itu langsung dia bilang. Ya udah ikut saya aja. Hmm. Sampai Jakarta. Bali. Denpasar. Denpasar. Bertiga. Sabar lu. Bertiga. Kita bertiga nih. Tetapi keturun Denpasar bertiga. Dari mana? Dari mana? Dari Ambon. Dari lagu. Eh lagu suatu saat di Kuta Bali tuh menyambutnya. Tengenangnya. Andre Anus yang bintang tuh. Tersambut Kakerado. Oh bingung. Dari Ambon. Oke naik ke Jakarta. Tidak. Ke Bali. Sekarang kan orang. Eh ngapain ke Bali. Liburan. Refresing Healy. Ngapain ke Bali. Ketinggalan kapal. Ke bawah. Ke bawah kapal. Nah kerja langsung apa itu? Turun langsung mau ngapain? Tidak kerja. Waktu itu tidak kerja. Di rumah teman? Tidak. Ada. Ternyata saya punya Om itu ada di Bali juga. Tapi tidak pernah aku ketemu dengan saya tuh. Tiba-tiba. Pas sampai di Bali. Bawa turun tuh. Yang teman dua nih. Bawa apa. Kopor-kopornya orang Belanda nih tuh. Bawa turun sampai di bawah. Tiba-tiba dia naik. Eh ada kok punya nama mereka teriak di ruang informasi. Reynola Walata. Reynola Walata. Reynola Walata. Kegis mana yang di panggil? Reynola Walata dari Bandung. Reynola Walata dari Bandung. Terus? Iya dong kasih tau. Ternyata saya orang tuh kayaknya telpon. Katanya itu mungkin anak. Dia tujuan Jakarta. Tapi tinggal Bali ya? Iya, karena dapetin bule tuh Berapa tahun di Bali? Kita waktu itu tidak lama Cuma? Karena pas saya nyampe Saya pun nenek meninggal Di Ambon tuh Saya ditelepon balik Bentar, sabar Ini kan awalnya kayak bawa kapal Sampai di Denpasar tidak ada niat untuk kembali dengan kapal berikutnya Iya Tidak ada Duit ada tapi? Tidak ada, saya waktu itu pegang 5 ribu Saya pegang 5 ribu 5 ribu? Iya Dari Ambon Makanya dia bilang Eh, makanya waktu ilmu hitam Bener dia bilang Abdul Arimamat datang ke kota besar untuk kuliah Lemah Saya dong Dan mereka datang buat sekolah Orang yang tidur lemah Datang buat sekolah Pergi ke Jakarta buat kuliah Mana main? Mana main? Terbawa teman lah Pergi ke Jakarta bawa uang kos Mana main? 5 ribu lah Pergi ke Jakarta beli tiket Mana main? Lari di Dobon Solo Enak lah, lari begitu enak Enak lah Benar Benar Tanya apa sih? Enak Terus Lalu sudah Saya pegang 5 ribu Saya putemani itu Ada pegang 1 ribu Yang dulu itu Sama yang satu Dia pegang 500 rupiah Yang recep Cepat Hal yang kasih tau kalian aja Kalau kamu tau Ketemu anak timur Yang pegang uang 5 ribu dan 1 ribu Emang kalau kamu dapat Tumbuk dan dapat palak Sudah wajar sih Mas pada Ajir Kasihannya Saya pake celana Ada celana panjang Tapi sobek Yang satu Teman satu Pake celana Pendidikan polisi SPN Oh yang ada kantong saplang sini Coklat-coklat Itu emang sudah bertato-tato begini? Ini belum Oh ini Kejadian dimana itu? Ini di Bali Hanya biasa saja Jentral cengeng begitu Kejadian dimana? Saya takut Saya takut Semakin lihat Semakin tajam ya Terus akhirnya nenek meninggal balik? Yuk saya langsung balik Yang dua orang ini saya bilang Tunggu nanti saya balik lagi Jadi Jadi nyaman Padahal Sampai Bali itu berapa hari? Berapa hari ya? Empat hari? Empat? Iya Satu hari Satu hari balik lagi ke sini Satu hari bawa Bawa-bawa Makassar Satu hari Makassar Makassar itu dua hari setengah itu Dua hari setengah itu Ya sekitar empat hari Empat hari Empat hari Baliklah ke situ Yuk saya balik ke Amontok Saya bilang mereka berdua Tunggu aja disini Nanti saya balik lagi Nyaman Berarti abis datang di nenek meninggal Om balik ke Bali lagi? Saya balik ke Bali Mereka berdua suruh lari ke Surabaya Bikin apa? Nonton PON Nonton PON Nonton PON Nonton PON PON JATIM PON JATIM 2000 berapa? Dua 2002 itu PON JATIM Nonton PON Iya Di Surabaya Di Surabaya Di Surabaya Gila ya Bisa begitu Tapi langsung Bekerja aja di dep kolektur itu? Tidak Itu saya balik lagi Karena mereka sudah ini tuh Mereka pergi ke Surabaya Nonton PON Tiba-tiba mereka Mereka telpon saya Mereka bilang mereka mau balik ke Ambon Ya sudah saya tunggu di Bali Saya naik lagi dengan mereka Balik lagi ke Ambon Ya balik lagi ke Ambon Tuh abis itu mulai balik lagi ke Bali itu menetapnya itu tuh Jadi dari ke bawah kapal ini ada tiga kali bulak balik? Iya Awalnya Awalnya iseng Ternyata seru juga Ternyata seru juga nih Apa setiap kapal saya lari aja ya Gak ada kepikiran selesain kuliah? Om kuliah selesai tidak disana? Tidak Sampai saya pun dosen dia sampai tidak kenal saya Yang di Patimura itu? Iya Lagi kuliah-kuliah di Bali ini Hei kau angkatan berapa? Hehehe Karena terlalu kasih tinggal-tinggal dulu Barat dong kasih tinggal putus Jadi menetap Ambil jurusan apa dulu? Jurusan budidaya pertanian Wih Ininya ilmu tanah Program studinya ilmu tanah Oh Ini maksudnya mereka mau cek reklamasi di Bali Akhirnya balik menetap itu? Iya menetap di Bali Kerja apa? Biasa jaga-jaga diskotik Jaga-jaga diskotik Biasa jaga-jaga diskotik Biasa jaga-jaga diskotik Biasa Itu tidak biasa kita pernah kerja Seperti lumrah ya Itu tidak biasa Hal-hal lumrah Kenapa bisa langsung dapat Cocok Memang di situ sudah passion ya mau gimana lah Passion Lalu lewat-lewat yang di mall-mall itu kan mereka bilang Iya 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 Ini kakak ini kakak Pas sampai di saya Oh tidak kakak Sembangan UNICEF Sembangan 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 Baris satu tahunan, goyang. Biasalah gejolak dunia malam. Oish, oish, ada gejolak dunia malam. Ini asli, asli ini. Cabutlah. Cabut. Ya. Makanya saya tuh kalo dengan dia, yang lain saya bicara takaron-takaron, kalo dengan dia saya hati-hati. Sama itu, satu yang di depan itu, kayak kayak, eh besok-besok tidak usah ada tikum ngobrol-ngobrol. Bikin ring saja disini, mereka dua tuh. Luara MME satu. Baru? Terus disitu? Yuk goyang, goyang. Goyang ini ekonomi atau apa? Biasalah, kerjikan-kerjikan kecil lah. Gesek, gesek. Yit, yit, itu dia. Yit, 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 yit. Kayaknya tidak aman nih posisi ini, pap, pap. Kayaknya dia agak berlebihan deh, kurang perhitungan nih. Akhirnya cabut, Jakarta. Saya mau pulang kampung, saya telpon sebut teman yang almarhum nih. Oh, cukup besar goncangannya di saat itu. Iya, saya mau pulang kampung. Mbahayakan nyawa lah kalau sampai begitu. Mau pulang kampung, saya telpon sebut teman yang almarhum. Bro, kayaknya gue pulang kampung nih. Kenapa gitu? Biasalah, gini-gini. Udah daripada pulang kampung, mendingan lompat aja Jakarta. Terbanglah Jakarta. Yuk. Berangkat Jakarta ngapain? Yaudah, ini sama, ini tuh saya pulang-pulang. Kerja bareng-mereka. Hmm. Ini. Dep, itu sumasuk Dep? Yuk, saya bantu-bantu sini tuh. Tarik-tarik, menarikan. Saya punya yang tadi tuh. Langsung Dep atau Matelang dulu? Matelang dulu sama, bareng sama mereka nih. Matelang dulu? Matelang itu yang di pinggir jalan tuh. Yuk, kan dulu. Hei, mereka begini. Tek-tek, wkaaah. Itu udah. Itu udah sampai terbawa. Berarti gini. Bos. Bos. Istilah saja. Istilah saja ini, bos. Ada. Ada di atas. Kesana dihasur. Oh. Bukan merarti Matelang. Oh, itu kan sebenarnya langsung di jalan ya, Om ya? Dulu kalau yang internal, bisa sweeping juga di jalan. Oh. Jadi saya datang, mereka itu sudah satu grup tuh. Di, itu tuh. Di buff dulu, buff. Oh. Akhirnya lompat lah dari situ. Iya, maksudnya kerja dengan mereka dulu tuh. Nah, tiba-tiba saya ditawarin di Bandung. Untuk jadi internal. Oh. Langsung lompat di Bandung. Nah, di Bandung? Lagi-lagi utang itu? Iya, di leasing juga. Di Bandung langsung? Langsung turun? Langsung turun itu? Iya. Tok, 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 tok. Iya. Mana? Eh, sabar dulu. Om Cerita Om punya penarikan motor pertama? Pertama? Ah, iya. Penarikan motor pertama. Di Bandung? Oh, itu. Ingat nggak? Iya, saya di referensi tuh dari Jakarta sini, ada saudara yang di Bandung. Dia telepon, lu mau nggak jadi internal di sini? Gue lompat, dan itu sekebetulan area-nya ada kita punya saudara juga dari Amun sana juga, yang kepala area-nya. Dia udah referensi, pas masuk di kantor pusat Jawa Barat, yang bagian remedial penarikan itu dia bilang, ya, tim saya penuh. Titiplah kau di Cimahi dulu, satu tahun lah. Di Cimahi, tugas? Iya, pokoknya masukin ke Cimahi. Gitu loh. Tapi ini ada penempatan dulu? Iya. Betul? Khusus Cimahi nih? Iya. Pokoknya area-area ke sana tuh, Bandung Barat lah. Iya, iya, iya. Nah, saya melamar ke Cimahi, padahal udah referensi dari sini nih. Iya, iya. Melamar. Kepala cabang pas liat, dia langsung bilang, ada BPKB motor. Saya bilang, BPKB motor maksudnya, iya buat jaminan. Jadi kalau di mereka itu, masuk di kantor juga ternyata harus ada jaminan, yaitu BPKB motor. Terus nggak ada? Lakan saya baru datang dari Jakarta, mana ada. Saya bilang, tidak ada, bos. Terus dia bilang, harus cari. Tidak ada. Pokok malah cabang itu? Kepala cabang itu. Pokok malah. Saya bilang, kan referensi dari area. Dia bilang, biar referensi dari area, tapi harus ada. Saya bilang, tidak ada. Mau bagaimana? Kasih pulang. Saya minta itu, berkas-berkas, kasih kembali. Dia bilang, tidak bisa. Cari dulu. Saya bilang, tidak ada. Kenapa harus cari dulu? Siapa tahu, maksudnya dia harap pergi ambil punya teman atau apa gitu. Berarti ini kamu mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Iya. Karena dia mau kasih kembali berkas juga. Berkas juga. Maksudnya apa nih? Iya, maksudnya. Akhirnya? Saya bilang, bos, ingat. Kalau hilang, hati-hati-hati. Itu ijasa-ijasa saya loh. Iya, ijasa juga ditanya. Iya. Dititipin juga ijasa. Berkas kerja kan, ijasa. Amal-amal apa sih? Ini yang orang juga kadang-kadang tidak tahu. Depkolar itu resmi. Ada dia punya izin masuk, izin turun kerja. Oh, teman-teman ternyata. Pegawai. Bukan macam, udah jadi preman jahat. Depkolektor. Kul saja dia. Tidak begitu lah. Tapi kita satu tahun dulu karyawan kontrak. Udah masuk tarmi sini dua tahun, baru bisa diangkat jadi karyawan tetap. Dan setantunya Depkolektor memang dia punya nama pekerjaan Depkolektor. Terus akhirnya? Tidak dapat SDNK terus? Eh, ke BPKB. BPKB terus? Saya langsung keluar dari ruangan. Tiba-tiba koordinator penarikan dia bilang, adik sini, kan dia orang Kupang. Adik sini. Abdur ini? Bukan. Bukan Abdur ya. Bapak. Puas, puas. Puas. Abdur nonton sekarang. Awas kau ya. Episode selanjutnya itu sikat kau. Setak. Weh, minggu depan saya izin deh. Sam. Udah jadi santai aja. Nah bosnya, yang kepala koordinator ini yang akan nanti jadi saya punya bosnya nantinya. Dia suruh kau cari SDNK ini? Dia cuma bilang ke saya begini, adik, bagaimana? Saya bilang, tidak ada BPKB, bos. Yaudah, telepon area. Saya bilang, sudah lah, kalau tidak mau terima, sudah lah, saya balik lagi ke Jakarta. Gitu loh. Nah, tiba-tiba langsung dia bilang, adik, begini, ini ada SK-2, kau cari dua motor ini. SK ini surat kerja? Yaudah, surat kerja nih. Ada dua nih. Tuh, kau pergi cari. Terus? Kau harus dengar ini. Terus? Ya sudah. Dia harus tarik motor dua biji. Pokoknya dia kasih. Ada alamatnya? Ini ada konsumen dua. Ada surat kerjanya? Ada surat kerjanya. Datanglah. Yuk. Ini dua hari cari orang ini. Ada batas hari? Ada. Pasti ada. Dalam satu bulan kan harus target-target begitu. Tapi kan waktu itu mungkin dia coba saya, saya tahu, daripada saya pulang kosong atau gimana. Iya, iya. Ini ada konsumen dua. Ada coba tarik. Tarik motor dua biji. Tarik motor. Tari motor. Nah, kalau betulnya saya dan saya pusi pupu, waktu itu dia ada di Bandung. Saya bilang, tahu alamat ini? Gak ada tahu. Antar. Tanpa pikir? Antar. Antar. Terus? Tiba-tiba begini kan. Waktu itu gue wilayah pasar. Di pasar. Dan dia sudah bilang, antar. Pasar. 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 Terus? Tiba-tiba saya lihat begini. Ini sendiri? Berdua. Berdua ini. Iya. Dengan saya pusi pupu yang itu. Saya lihat begini. Wah, ini motor. Kayaknya saya lihat SK. Anjing ini motor. Saya lagi parkir. Di depan ruko. Iya. Saya lihat begini. Pas saya mau maju, saya pusi pupu. Karena sudah lama di Bandung. Dia bilang, kawan baik-baik di sini. Bahaya. Oh, di pasar ini. Iya. Oh. Pokoknya karakter penagihan Jakarta tidak bisa bawa ke Bandung. Oh, beda. Beda. Saudara-saudara di Bandung juga ini kan. Suara lemur-lembut halus-halus. Tapi kalau ada yang keras sama mereka juga mereka lebih keras. Iya. Tidak segampang itu. Terus, terus. Udah. Saya langsung bilang ke dia. Lu mau maju gak? Dia bilang. Kalau saya, saya kayaknya tidak maju. Baru yang duduk dekat motor. Tatuan pak. Ini-ini pak. Tangan-tangan semua begini. Kayaknya yang pegang tempat itulah. Dia ini yang punya. Nanti dia yang punya motor nih. Oh. Atas nama nih. Dia itu? Iya. Nantinya dia yang punya motor nih. Terus. Bukan. Dia pedagang di situ. Tapi kayaknya jahat. Garang. Atau pak. Terus gimana om? Tetap maju. Iya. Saya bilang ke saya pesudara begini. Kau balik kanan. Tapi dia bilang ke saya. Kau lihat dia ada tattoo sana. Kau betul kan saya ada tattoo. Saya buka ke meja. Saya juga ada tattoo loh. Coba lihat. Coba lihat om. Coba lihat om. Dari. Didak sampai sini-sini ya. Enggak. Wah. Yang bekas itu. Peluru semua. Bekas peluru dulu. Ada peluru. Ada tulisan. Mamat Good Sob. Jangan mati. Serius. Terus. Terus. Udah. Saya bilang dia. Kalau kau tidak mau maju. Ya sudah. Kau putar saya sekali lagi. Keliling pasar itu loh. Mau lihat. Ini suasana bagaimana. Saya mau lihat. Karena saya orang baru. Iya. Dan kalau kau tidak mau maju. Kau punya menyingkir dari situ. Kau lihat dari jauh sah. Kalau saya kenapa kenapa. Kau konteks siapa ke siapa. Ini om hari pertama tiba di kota itu. Hari pertama tuh. Wah orang otak bagaimana. Iya iya iya. Hari pertama tiba di kota itu. Langsung area pasar. Langsung pergi ambil. Tarik motor. Tidak peduli. Ada pepatah bilang. Dimana bumi dipijak. Disitu. Langit dijunjung. Dia. Dimana bumi dipijak. Disitu ku minta utang. Dimana bumi dipijak. Disitu. Motor ku tarik. Langsung hilang naik. Pokoknya kau lihat saya dari jauh sahaja. Kalau misalnya saya terjadi kenapa kenapa. Kau konteks siapa ke siapa ke. Dan saya kan sebelumnya belum pernah tau Bandung. Itu baru pernah di Bandung tuh. Itu pertama kali tuh. Dia bawa saya muter sekali. Pas kita balik saya lihat. Lah motor dimana. Motor sudah hilang. Hilang motor yang tadi. Iya motor yang tadi hilang. Dia firasat. Tidak tau pokoknya. Hilang. Lalu saya turun dari motor. Saya bilang kau balik. Kau lihat saya dari jauh sahaja. Saya langsung pergi jalan di tempat yang motor tadi tuh. Ini orang ramen. Iya rame pasar nih. Bos pasar. Iya usah kan tanya aja. Sejak kapan pasar. Sepi. Sejak covid. Ada beberapa pasar jualan tuh. Terus? Lalu saya maju. Saya maju 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 maju. Saya pas lihat di ruko itu. Saya tengok ke dalam. Si anjing muter di dalam ini. Dimasukin sama dia. Dimasukin sama dia. Di dalam kios? Di dalam kios. Udah feeling dia itu mungkin. Kayaknya udah berasa tuh. Dia. Dia. Perasaan disini. Semuanya. Saudara-saudara saya sudah. Ada apa nih. Ambon satu tiba-tiba disini. Ada Ambon disini. Mana matanya begini. Gepak-gepak. Dia nih. Dia nih. Masuk. Motor masuk. Masuk. Saya langsung. Ya anjing. Motor di dalam. Saya langsung permisi. Boi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya langsung bilang nama perusahaan tuh. Masuk-masuk. Saya bilang. Itu bos. Masalah motor dua itu. Tadi saya di. Motor di luar. Kenapa? Masuk masuk ke dalam. Kata nggak. Tadi cuma panasin doang sih. Terus abis itu masukin lagi ke dalam. Nah. Terus dia tanya saya. Ada perlu apa? Ini motor. Sudah berapa bulan nih. Dua-duanya. Langsung begitu. Jantung tidak ada perasaan. Tidak ada. Santai saja. Kalau dia langsung masuk. Begitu. Kita masuk lagi. Itu nih. Kak Adrian. Kak Adrian. Gak kasihan. Gimana ini Kak Adrian. Kau harus kayak area pasar di situ. Nanti saya kasih ke SK. Saya kasih ke SK. Kasih masuk saja. Sudah ya. Tidak mau saya yang begitu-begitu. Terus. Dari Yai? Ya sudah. Saya bilang atas nama bapak ini. Kata iya saya betul. Nah langsung saya mulai ngobrol dengan dia. Jadi harus punya trik tuh. Saya bilang sudah gini aja Pak. Ini motor dipakai di jalan. Kata tidak berani. Karena takut ditarik di jalan. Dia bilang begitu. Jadi? Dia sudah bilang. Kalau begitu. Bapak pakai kantor saja. Nanti di kantor ada bikin stiker. Supaya kalau bapak jalan di jalan. Tidak ditarik. Tidak ditarik. Sama anak-anak di jalan. Oh begitu Bung. Iya. Sudah. Sama-sama kamu jalan. Sama-sama. Oh aman. Dia mau bawa motor ke kantor berdua. Untuk pasang stiker saja. Pasang stiker saja. Bawa ini. Dia mau ya. Tapi itu menurut Om. Dia mau karena takut. Sama Om. Karena dia tipu. Karena dikasih stiker. Sampai di kantor yang terjadi adalah. Jembok motor. Bum. Stiker-stiker itu tidak ada. Jembok. Orang ini supaya mau ikut ke sana. Pikiran dari mana. Om bisa bilang. Stiker gitu kan. Tendah sekali itu. Tendah sekali. Itu udah bermain di Jakarta kan. Bos sudah main area Depok ya. Depok Cibung. Sudah gosai bos. Oke terus. Tidak perlu kekerasan. Tidak perlu. Lawan orang. Dia juga mau gitu. Eh kan dibodoki kan. Iya masalahnya dia juga. Kalo main cek. Dikunci dianya bagaimana. Eh kenapa ini. Tidak. Maksudnya antar tuh. Antar sampai. Dia mau. Antar. Cepat cepat. Masalahnya ini bawa-bawa motor ini tuh. Jadi harus cepat. Jangan sampai konsentrasi masa di pasar itu. Berbalik. Habis kita. Jalan. Sampai di kantor. Pas turun dari motor. Saya bilang. Parkir di situ aja pak. Parkir saya panggil Satpam. Sini. Gembok motor dua ini. Dia belum sampai nih orangnya. Udah. Udah sampai. Makanya ada orang itu kan. Udah. Udah parkir. Jadi kalau dia. Iya depan mata dia. Dia masuk ke dalam. Kok suruh dia masuk ke dalam duluan. Saya bilang. Pak. Nanti ketemu dengan pak ini. Di dalam ya. Dia masuk ke dalam kantor. Dia masuk ke dalam. Saya panggil Satpam sini. Gembok. Gembok ada. Gembok motor dua ini. Terus. Ketemu lagi habis itu apa tidak. Ketemu. Nanti dia habis di dalam. Saya tunggu di luar tuh. Karena kan saya tidak punya ini tuh. Bukan karyawan di situ juga tuh. Cuma sekadar disuruh aja. Tarulah saya kayak eksternal untuk kali itu tau. Tiba-tiba dia keluar. Bum. Saya bilang. Gimana bos. Gak bisa ya Bum. Gini-gini. Masuk ke ini dia. Sambil gini. Gak bisa. Sambil gini. Saya beli aja deh. Aku tiap pasti. Jadi aman ya. Clear. Dia pulang. Gimana dong Bum. Ya udah. Gini aja. Nanti lelang kita bantu. Dia bilang. Ya udah kalau gitu. Saya cari duit buat lelang aja. Tapi benar bantu. Saya bilang. Ya udah. Terus saya pulang bagaimana. Nanti ada ojek disitu. Saya panggil. Bayar sendiri. Saya bayar. Masih ada perasaan juga. Kan dia masih ada uang 5 ribu. Dari Bali. Dari Bali. 5 ribu dari aku. 5 ribu seribu lama. Dengan uang koma. Kenapa Adriak? Masih ada. Kan dia masih pegang 5 ribu dari Bali. Dari Bali. Tiba-tiba itu bos keluar tuh. Yang suruh saya tadi tuh. Yang suruh BPKB kaya. Yang suruh. Yang suruh saya lagi tadi tuh. Adik. Sini. Saya nanti bilang. Kenapa bos. Ini. Ikut saya ke. Kepala cabang punya. Punya ruangan. Dia langsung masuk. Pak izin. Kenapa? Ini. Dia sudah tarik motor 2. Ah. Betul. Ya udah saya telpon HRD. Sekarang juga pinjer print. Langsung ditarima. Tanpa BPKB. Tanpa. Dia kasih speaker itu. Telepon itu. Dia kasih bunyi begini. Orang HRD di Jakarta itu sampai ngomong. Tapi sudah ada BPKB. At. Pokoknya jaminan saya. Pinjer print hari ini. Udah. Tapi pernah gak om. Ini apa. Pas ditarik dia melawan. Banyak. Itu berarti baku. Ada fisik. Sempat. 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 Tapi kan. Endingnya pasti clear juga. Karena kalau di Bandung. Itu-itu aja. Orangnya. Tapi biasanya mereka kalau. Tidak mau ditarik barangnya begitu. Mereka yang maju. Atau dia panggil orang juga. Ada yang backup-backup juga. Akhirnya tarung sama backupnya. Ya kita negotu. Paling kan yang kalau backup datang. Hei bu. Hei bu. Sama-sama. Tapi gimana sih. Saya dengar-dengar ada teman saya dengan. Bang Pras. Di Bandung. Gembul. Itu. Gembul siapa? Dipukul. Terus tiba-tiba. Anda yang. Turun tangan. Gimana itu? Cerita apa itu? Break. Ini pasti. Dunia malam nih. Bukan saya. Orang sini dengar cerita. Kek-Kek Redol. Lihat pergi. Aman kan. Mereka pukul Gembul kan. Gembul ini pikir. Karena sudah sering dengan saya. Ali Fati. Dia tahu. Orang timur-timur saudara. Dia cilacap bos. Berasa santai karena sudah bergaul. Santai karena dia punya logat juga. Ini sudah logat-logat timur. Terus? Dia ketemu dengan masyarakat. Bukan. Mereka di Club. Di Bandung ya. Di Bandung di Club. Tiba-tiba ribut. Ada masyarakat. Dengan orang lain. Dia karena merasa orang timur-timur. Ini pukul saudara juga. Dia datang. Wah kakak. Sudah. Bum. Jatuh. Astaga. Dia tidak tahu. Tanya dia. Udah di email itu? Udah. Udah. Karena bagian itu. Video call saya malam-malam. Jatuh. Jam berapa itu, Om? Jam berapa? Jam 9. Om lagi di Bandung itu? Tidak, saya di Jakarta itu. Khususnya di Jakarta? Mereka di Bandung. Terus? Sampai tadi telinga ke kreo. Pukulnya Gembul sudah dipukul. Jatuh. Jatuh. Mereka video call saya. Besok orang yang pukul itu, cari game bul. Perintah. Minta maaf. Minta maaf tapi begini. Maaf, eh. Minta maaf. Maksa ini. Video gue kayak gara-gara besok orangnya. Ternyata sabar ini. Tapi om. Zaman sekarang itu. Semakin banyak orang yang tidak mau bayar utang atau tidak? Banyak. Kayaknya itu salah satunya itu gara-gara. Pinjol-pinjol dengan itu ya. Juju online. Kalau manusia ini semakin tarah sekarang itu gara-gara. Orang sekarang kan kebanyakan judi online. Habis itu taruh uang disitu nanti. Habis itu kalah lagi. Tapi sebelum judi online apa itu? Yang ditangkap banyak. Slot. Ya itu slot itu. Sebelum itu apa yang investasi-investasi yang. Oh saham-saham. Saham gorengan. Itu pinjol juga. Trading. Trading bodoh itu kan. Cuman menurutku emang. Kalau orang udah ketagihan pinjol. Dia tuh. Pinjam terus. Iya pinjam terus. Pinjam terus. Betul. Pasti pinjam terus. Tapi kalau yang ilegal-ilegal itu gimana? Maksudnya kayak. Yang pinjol-pinjol ilegal gitu. Kalau ini kan resmi kan. Iya. Nah kalau itu mereka bayar orang saja. Tidak. Itu ada lagi. Apa mereka punya kantor juga? Iya. Mereka punya kantor yang biasa. Telepon orang yang marah-marah. Marah-marah itu yang biasa digerbelik sama polisi itu tuh. Iya. Yang mereka maki-maki orang. Konsumennya itu tuh. Pokoknya tidak tahu orang itu kenapa punya pikiran untuk jalankan pinjaman online itu. Sementara tidak punya jaminan. Nah. Ini aneh ya. Ini aneh ya. Ini aneh. Ini aneh bakumara sendiri. Bakumara sendiri. Maksudnya jaminan kau apa? Kalau misalnya kayak leasing kan jaminannya ada toh. BBKB. Om juga turun ke lapangan tau apa yang mau ditarik. Iya. Gitu toh. Kayak pinjol begitu. Apa? Data. Apa sih data? Iya 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 iya. Itu loh. Tidak ada jaminan tapi mereka berani kasih ya. Iya iya iya. Dia pakai data palsu kan. Oh iya kan kadang salah satu di pinjol itu. Memang dia butuh kontaknya kita. Kita harus kasih kontaknya kita. Apalagi. Apalagi kita membuka TV di foto muka sama semua ini. Yang hamak itu. Kalau sekarang. Banyak yang ditagi-tagi begitu kan kalau menurut saya ya. Iya iya. Pinjol itu sudah satu kesalahan sendiri. Iya. Betul yang Om Reno bilang. Iya. Orang jadi lebih gampang untuk meminjam. Karena dia tidak harus ada jaminan. Sebenarnya terdaftar itu bagaimana? Sebenarnya terdaftar tapi kan mekanismenya yang bermasalah kan. Terdaftar kojikal. Iya tapi maksud saya begini. Jaminannya apa sih kalau misalnya orang tidak bayar. Apa yang kau mau tahan dari mereka. Jaminannya apa? Jaminannya itu maki-maki itu saja ya. Iya. Iya. Tapi bodoh-bodoh. Tapi bodoh-bodoh ya. Kalau misalnya kita kredit mobil ini kan. Jaminannya BPKB. Iya iya. Itu bukti KP milikan. KPR ada rumah, tanah. Iya. Satu waktu misalnya kau pengen ran hilang. Lalu misalnya ditemukan. Pasti polisi tanya dong. Iya. Mana bukti KP milikan kau. Oh iya iya. Kan begitu. Walaupun ini kau pemotor. Istana kau nama kau tapi BPKB kau mana. Iya iya. Yang menarik kemarin tuh. Apa tweetnya? Siapakah yang saya bilang? Ko Ernest. Ko Ernest. Ko Ernest bilang. Pinjol dengan judi online itu memang kombinasi. Maut. Maut. Untuk bikin masyarakat kesusahan zaman sekarang. Karena rata-rata juga ini kan yang kenapa masyarakat-masyarakat bawa. Iya iya. Kalau menurut saya itu memang. Apa ya. Sudah akut. Akut gitu. Betul. Karena mungkin berawalnya dari. Sudah susah. Keinginan untuk dapat uang cepat kan. Iya. Satu lagi. Pengangguran biasanya. Sorry. Sorry nih. Maksudnya bahasanya. Kebanyakan ya. Kejadian di kampungku tuh kayak temen-temenku tuh yang. Ya pekerjaannya tidak terlalu ada gitu. Tidak jelas lah. Serabutan. Iya makanya jadi banyak waktu kosong. Mau ngapa-ngapain dia. Wah ada game ini. Coba dulu 50. Dapat uang. Menang. Tertarik. Coba lagi. Menang. Coba lagi. Iya pengen dapat uang cepat tanpa pekerja kan. Betul. Padahal yang mereka tidak memikirkan itu adalah. Ini bukan saya bilang main judi boleh ya. Bukan saya bilang main judi boleh. Main judi itu ya. Secara agama dilarang. Nggak. Ini kan. Saya tidak bilang ini. Karena anda pernah main judi juga kan. Tidak namanya orang. Domino. Nakal. Domino. Domino piala dunia. Tidak. Maksudnya begini. Saya tidak bilang main judi itu boleh. Tidak bisa gitu. Maksudnya main judi itu dilarang agama. Dilarang sama pemerintah. Meskipun asik kadang-kadang ya. Cuma maksudnya itu bukan hal yang dianjurkan. Cuma kalau kamu main judi kartu begini. Misalnya tau. Iya. Kita main judi kartu. Kan memang ada unsur keberuntungan. Ada trik. Jelas juga. Ada apa. Nyali yang kita pertarungkan. Ayo kamu mau masuk atau tidak. Otak ini. Iya maksudnya. Ada seni tipis-tipis lah. Ada kata-kata. Ada skill-nya. Ada skill lah. Cuma kalau judi online. Tidak ada hal begitu bom. Yang slot ini. Yang slot-slot itu. Cuma bodoh saja. Karena. Yang kamu lawan itu. Tidak ada nyali. Tidak ada insting. Tidak ada ini. Dia hanya. Lawan mesin. Iya. Hanya algoritma aja. Dan itu sudah diatur. Iya lah. Jelas dong. Intinya kamu lawan mesin. Dan mesin ini sudah di setting. Jadi dia masuk akal mesin lo ini. Ya itu. Akhirnya dia dikendalikan oleh mesin. Otaknya. Ketika dia kalah. Langsung mikir. Adrenalin ya. Wah. Ini bisa lagi nih. Eh gimana caranya ya. Strateginya ada nih. Wah ada pinjol. Dia bodoh. Udah langsung. Pinjol lagi. Tambah. Mau isi. Apa dia punya nama. Input. Gak tau. Weh sabar. Kenapa. KTP-KTP. Iya. KTP-KTP. Kenapa ada jari dua. Gak tau. Kan siil. Siil. Makasih. Iya. Saya maksud begini. Kalau. Kalau. Kalau habiskan waktu untuk. Kayak. Mau jadi. Teman. Ya terserah sudah. Mungkin itu kok skill. Mungkin itu kok punya. Adu nyali ya. Terserah itu. Cuma kalau lawan robot itu. Bodoh atau tidak. Bodoh atau tidak. Kalau main kartu begitu juga. Kadang dikampun juga diizinin. Alasannya biar pintar matematika. Yaitu berhitung to. Ada juga di beberapa tepat. Ada juga di beberapa tepat. Kan hitung-hitungan. Kan hitung-hitungan. Biar pintar matematika. Kan hitung-hitungan. Pintar matematika apa. Cuma tambah-tambah sampai sembilan. Dari empat kartu ini. Kamu dapat berapa? Ini sembilan. Ini sembilan. Ini sembilan. Ini sembilan. Dari empat kartu ini. Kamu dapat berapa? Ini sembilan. Ini sembilan. Ini delapan. Q8 pak. Masuk ini pak. Pintar kamu. Sembilan. Kita ujian ya. Kita ujian ya. Kita ujian bapak guru ini. Kepal mati ke depan. Kita ujian ya. Berapa? Susun dulu susun dulu. Eh ini nih. Sekarang reno pasang berapa? Sekarang reno. Sekarang kita belajar kelipatan sembilan menjadi Q. Kalau kalian tidak lihat ada video yang anak timur itu. Ketika bapak tanya. 5 tambah 4 berapa? Dia tidak jawab. Pasti dia bilang. Q. Anda itu tahu anjing. Kalau kejaringan main kartu kan. Tapi itu memang. Mungkin itu ada masuk akalnya. Itu mengasah pengetahuan. Iya loh. Kalau Q kali dua ya. Gitu kayak. Kali dua? Berapa nih kali dua nih? Coba kalau misalnya. 10 kali dua. Tidak tahu. 10 kali dua. Berapa? Terus. Feeling makin kuat kayak. Ya kayaknya. Masuk apa ini. Dia coba umpan itu. Dia coba umpan itu. Dia coba umpan itu. Dia coba umpan itu. Ikut. Bapak guru lagi. Ikut. 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 Belajar PPK masuk. Anak-anak kontrol emosinya. Kontrol emosinya. Tiba-tiba jadi pelajaran. Main QQ. Aduh ya. Kadang kan orang bikin lomba gaplah kan. Iya tapi kan tidak pakai uang. Iya. Tuh. Tapi masihnya kan itu bisa aja co. Anak-anak. Hari ini halaman empat wajib. Tapi. Halaman saya. Kalau saya itu paling suka main domino memang. Saya itu paling suka main domino. Karena itu mengasah insting gitu. Apalagi yang main kedua kan. Anda pernah judi online domino tuh. Kan saya tidak tahu itu judi online. Bagaimana bisa tidak tahu. Sabar di sidang dulu. Itu bahaya tidak tahu. Dia awalnya tidak tahu. Ternyata pas lihat. Oh ada juga hasilnya nih. Akhirnya. Tahu. Orang tidak mungkin main judi online tuh main domino. Gak mungkin. Lama. Post putarannya lama. Tapi seru memang. Cuma saya tidak pernah. Biar satu kali itu main slot-slotnya itu tidak pernah. Pencet, 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 pencet. Cukurung, 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 cukurung. Saya tidak pernah. Apa itu cukurung? Slot kan dia bunyi begitu. Cukurung, cukurung, cukurung. Dulu ada juga yang itu dindong. Itu game. Dindong. Tapi menghasilkan. Tidak. Dia bilang bunyinya begini. Sontitok itu. Kiu, kiu, cukurung. Dikira bunyi slot itu gitu. Dia bilang. Dia bilang. Dia bilang. Memangnya buji begitu. Puh, sepuh. Saya dong. Saya kayak apa dong. Puh, sepuh. Lucu-lucu. Kalau menurut saya. Dinah, dinah, dinah. Dinah, dinah. Dan kebanyakan kan yang korban pinjol-pinjol itu anak-anak muda. Iya. Oleh kuliah. Dan kemungkinan. Setuju tidak? Kayaknya sekitar 90% korban pinjol yang anak-anak muda ini. Adalah pelaku judi online. Menurutmu ada kemungkinan tidak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak juga? Bukan judi online penyebabnya? Bukan. Ada separuh disitu. Ada. Paling besarnya kalau saya lihat itu. Ini. Karena ini. Perkembangan gadget. Oh pengen handphonenya bagus? Pengen handphone. Dari mana mau dapat duit. Oh beli apa, beli apa. Iya. Tapi abis itu beli handphone bagus. Main judi online. Eh? Putaran dong. Ya begitu lah dia. Jadinya. Tapi maksudnya kalau pinjol itu 50-50 lah. Mungkin ada yang memang benar-benar butuh. Ada juga mungkin yang bayar tepat waktu. Itu. Tapi yang di antara semua itu. Yang saya agak setengah mati sih. Judi online. Ya itu apa yang sering komen di kita itu. Kenapa? K9 apa sih itu? Eh sering banget pakai video kita tuh. Aku kesel tuh. Iya. Dia tandai tapi ada ininya. Watermark-watermark mereka tuh. Seakan-akan dia promokan kita. Iya. Ini ya teman-teman perhatikan ya. Seakan-akan dia promokan kita. Potong kita punya video. Iya tapi di atas itu. Tapi di atas itu ada itu. Badband apa. Itu kalau dapat yang kayak begitu ya. Yang ada link-link begitu. Langsung report saja ya. Saya seberapa kali report. Tapi Instagramnya sendiri juga tidak mau. Take down mereka. Karena orang yang nge-report kau juga banyak. Report itu. Boleh begini. Tidak ada unsur. Tidak ada unsur apa namanya. Kita di titik kumpul gini. Kita tegaskan aja. Kita di titik kumpul sangat tidak merekomendasikan dan melawan judi online. Kalau penjualan senjata ilegal tidak pernah. Rock ya. Rock nih. Lagunya rock. Biar keras. Kita di titik. Kurang keras. Kita di titik kumpul tidak suka judi online. Kita sangat benci dengan orang gedi online. Saya dulu. Saya dulu. Saya dulu. Kau dikendalikan robot. Kau dikendalikan robot. Kau dikendalikan bukan menangan palsu. Itu. Itu. Kebodohan. Kebodohan dipelihara. Melalui judi online. Riendo. Yang masih main judi online bodoh. Gitu sih. Suara dari kira-kira. Gitu sih. Gitu sih. Main judi online bodoh. Sudah. Kamu punya pacar-pacar itu kasih tau. Tidak usah main bodoh-bodoh. Betul. Kalau kasih tau. Omnya. Cukup. Nantinya juga untuk Abdul kita kasih tau. Iya. Ini paling kuat main judi kayaknya. Dia judi ini. Dia judi ini. Apa ini. Tukar biji. Sabar dulu. Selama ini nih. Abdul fitnah-fitnah. Kita tuh tidak kepikiran fitnah balik loh. Iya. Datang bung satu langsung. Abdul tukar main judi. Sepertinya iya. Iya kan dulu kan syuting-syuting di WT kan dia selalu main itu-itu. Iya. Oh iya. Kini keras. Dia main ini. Dia main apa yang tebak-tebak gitu. Tebak-tebak apa? Dua apa satu. Tebak biji. Bibos masa. Kalau tebak biji pasti betul terus-betul terus dong. Paling bodoh itu yang bilang sabiji berapa? Dua. Satu. Tidak mungkin lah. Dia sering main itu tuh. Kalau break. Biasanya break-break itu kan dia. Jadi yang korupsi dana CT kita hilangkan saja. Tapi yang saya pernah dengar itu memang. Anak-anak dulu juga itu menyesalkan lah ya. Kan kalau ada yang judi yang kocok ini. Yang judi yang pakai kocok. Tuh. Ada judi yang pakai kocok ini. Dadu. Dadu. Judi yang pakai kocok itu apa? Iya maksudnya mereka main judi tapi dikocok. Kodok-kodok-kodok. Iya. Berapa? Besar atau kecil? Tidak. Judinya tuh bukan begitu. Mereka judi kan dia kocok-kocok-kocok. Boleh tanya. 10 centi atau 15 centi? Bukaaa. 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 Sudah berapa ini? Sudah berapa? Sudah berapa ini? Sejam 17 menit. Sudah. Kakak. Terima kasih banyak lagi. Tenang nanti kita kasih tau. Om Benol. Bikin saja. Maksudnya soal Abdur. Saya sebagai hansib disini. Nanti saya coba ke rumahnya tuh. Dia lagi sakit sekarang. Maksudnya kakak mau sebelah mana? Pukul-pukul orang. Rusuk kan? Bawa-bawa ini. Langsung tidur. Bawa sini ya. Bawa sini. Baru injek lihat. Om. Om tidak mau pukul di biji mata aja kak. Ada hapukul teman satu. Kalau pukul biji mata paling kuat sekali. Uh besar. Uh langsung. Ini masuk ke dalam. Keluar dari sini. Kalau pukul sini kurang rasa. Hapukul teman satu om. Satu. Hapukul teman satu. Kuat sekali. Parah. Darah. Pas ditipat. Tak. Biji mata. Kenapa? Tak ada. Eh tau gak biasanya orang. Pas dipukul masuk rumah sakit. Ini gak. Pas dipukul masuk infotainment. Oh. Kita balik dulu kayanya. Ya baik. Om di Instagram. Tidak apa-apa. Kau yang di sini lah. Kau yang hansib. Tidak usah. Saya juga mau lapor ke kepala cabang. Mau lapor ke kepala cabang. Iya. Woi mamat. Kok juga lapor ke kepala k***** itu. Mulut. Mulut RT goblok. Runggen RT. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Malah di Instagram. Jangan ajak dukul. Woi kabar. Ribut. Ribut. Capek. Ribut semua.